Ada sales namanya Mas Warhan, jangan males, jangan reban, ada kotak diikat lakban, ayo bergerak supaya dapat cuan. Jumpa lagi dengan saya, Sudai Galomu, ayo cari uang bersamaku. Kali ini di video ini saya akan share sebuah platform di mana Anda hanya modal browsing, Anda dapat 30 juta rupiah. Nah, per bulan dari aplikasi atau website gratisan yang namanya adalah Google Keyword Planner atau Keyword Tool. Di mana Keyword Tool profesional di luar sana membayar puluhan bahkan ratusan USD. Dan kalau pun Anda ingin nyobain pertama kali, Anda harus punya sisi kartu kredit dan Anda hanya bisa menggunakan masa trial saja sebelum Anda membayar. Tapi di Google Keyword Planner Anda tidak usah membayar, Anda tidak usah trial, Anda langsung daftar, langsung dibuka semua fasilitas premium untuk kata kunci. Tidak ada yang ditutupi, semuanya di-open. Termasuk CPC, termasuk BIT, termasuk volume pencarian dan kompetisi. Nah, kerjanya gampang sekali, cuma browsing-browsing di internet, kemudian kita copy artikelnya, kita tanam atau kita jejali dengan kata kunci yang kita ambil dari Google Keyword Planner, baru kemudian kita publish. Dijual boleh, dipublish saja boleh. Jadi, jualan bisa, tanpa jualan pun bisa. Nah, tengok sebelah kiri, ini adalah penghasilan dari adsense saya yang blog, dapat Juli kemarin, dapat 2.160 USD, atau di bulan Juli Agustus 2022 ini, dengan kurs 15.000 rupiah, itu setara dengan 32 juta rupiah. Wah, luar biasa, enggak? Yang di atas saya banyak lagi yang lebih sultan, ya. Gajian 400 juta, 800 juta, hanya dengan artikel, atau blog, ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat, ya, 2.160 ini, wah ini gede banget, enggak, ini enggak gede. Di atas saya masih banyak yang dapat jauh lebih gede seperti ini. Nah, buat kawan-kawan yang belum pecah telur, ya, angka seperti ini mustahil, tapi buat kawan-kawan yang sudah jalan, ini gampang diraih, ya. Jangankan 2.160 USD, 6.000 USD pun gampang. Berapa 6.000 USD? Sekitar 107 juta rupiah. Pekerjaan mana di Indonesia, di kantoran yang bisa dapat 100 juta rupiah? Itu kalau enggak senior account director, kalau enggak CEO, enggak ada, ya. Kecuali ada perusahaan asing yang ada di Indonesia, dan itu rata-rata IT, ya. Itu, kalaupun senior manager rata-rata di bawah 100 juta, lah, ya. Nah, jangan salah, banyak kawan-kawan kita konten kreator yang masih kecil-kecil, masih muda-muda. Gajinya 400-200 juta per bulan, ya. Langsung kita simak Google Keyword Planner dan cara penerapannya. Modal browsing dapat 30 juta rupiah per bulan. Tidak hal yang mustahil, ya. Ini disclaimer ya, bukan cara yang instan, tapi memang caranya butuh waktu, ya. Tapi jangan khawatir, hasil yang didapatkan pun tidak hanya sekedar cuma buat nambah pulsa, beli token listrik, tapi hasil yang didapatkan bisa mengganti gaji Anda sekarang bahkan 2 kali atau 10 kali lipat, ya. Kalau kawan-kawan mengerjakannya secara konsisten dan rajin. Om, mau tanya dong, bukankah semua pekerjaan kalau konsisten dan rajin pasti menghasilkan? Ya, tapi kalau Anda ingin tahu ancar-ancarnya atau timelinenya, saya kasih tahu, ya. 3 bulan pertama, Anda akan dapat receh. Mungkin di bawah jauh dari gaji Anda. 3 bulan kedua, 6 bulan kemudian, Anda akan mendapatkan rata-rata setengah dari gaji Anda. 3 bulan ketiga, 9 bulan kemudian, Anda akan mendapatkan 10 kali lipat dari gaji Anda sekarang. Kalau gaji Anda sekarang 10 juta, bisa jadi Anda bisa dapat lebih dari 100 juta. Nah, caranya gimana? Yuk kita simak, ya. Buat kawan-kawan ku yang sedang bekerja di pabrik, ya, gadis pabrik, Anda ingin dapat penghasilan sampingan, bahkan melebih dari gaji Anda, bisa. Buat kawan-kawan ku yang sedang kerja di, menjadi petugas IPPU, bisa ini dilakukan. Tiap malam, tiap sore, bisa disambi, ya. Tidak harus mengganggu pekerjaan utama Anda. Buat kawan-kawan ku yang kerja kantoran, ya, disini sebagai staff atau admin, bisa mengerjakan tugas ini. Buat kawan-kawan ku yang sedang bekerja di PNS atau ASN, ya, salah, manisnya. Bisa juga melawan pekerjaan ini, ya. Jadi, Anda tidak fokus mencari orderan, ya, atau kesrempet-skrempet nanti korupsi atau pengadaan barang, tidak usah. Anda mengerjakan ini, Anda bisa dapat 10 kali lipat dari gaji Anda sekarang, ya. Buat kawan-kawan ku yang bekerja di jual gorengan, ya. Ini penjual gorengan milenial, keren banget, ya. Ini juga bisa menjadikan pekerja tambahan, ya, income tambahan, bahkan bisa mengganti income Anda sebulan jual gorengan 10 kali lipat, ya. Caranya adalah, ya, Anda browsing, ya, Anda menggunakan tool, keyword tool ini, kemudian kita keep. Oke, kita langsung cek, ya, cara menggunakan keyword tool dan cara penggunanya. Kita buka dulu keyword toolnya. Jangan lupa, kita set dalam bahasa Inggris, ya. Kenapa? Karena kita mau mengincar artikel bahasa Inggris. Kenapa kita ngejar artikel bahasa Inggris? Karena iklan dari luar negeri, CPC-nya gajah. Besar sekali, 12 kali lipat bahkan. Modal browsing dapat 30 juta rupiah per bulan. Ini juga bisa dikerjakan oleh emak-emak dasteran sekalipun. Cek, lihat. Emak-emak, keren banget, bukan? Walaupun pakai daster, ya, bisa dapat penghasilan lebih gede. Oke, langsung aja kita buka Google Keyword Planner, ya. Kita hapus dulu. Indonesianya kita ganti dengan United States, karena kita mau ngincar iklan CPC luar negeri. Ya, kita pindah. Kita ketik United States, ya, kemudian oke. Kita cari kata kunci yang primadona, yang pencariannya tinggi dan duitnya gede. Kita masukkan kata kunci car insurance. Berapa nilainya? Kita lihat ya, berapa car insurance ya. Car insurance nilainya, volumenya 100K sampai 1M. 1 million, 1 juta. Berapa CPC-nya, CPC bit-nya sampai dengan 1 juta. Gede banget, kan? Tapi lihat, nilai kompetisinya. Medium. Buat kita-kita yang baru nyemplung di dunia artikel, ya, nyemplung di Viver, nyemplung di Project ID, nyemplung di blogger. Ini susah. Karena kalau kompetisinya medium, artikel kita kalah dengan pemilik blogger-blogger yang lain, yang sudah konsisten dan yang sudah lama. Caranya, saya open ya, buat kawan-kawan yang masih baru, cari yang kompetisinya low. Kita cari ya, ternyata bukan car insurance. Tidak oke buat kawan-kawan yang baru. Kita cek lagi, ya. Google Ads. Berapa nilainya? 100K sampai 1M. Berapa nilai CPC-nya? 7,3 juta. Kalau tadi cari insurance medium. Cuma 1 juta. Ini 7,3 juta. Dan lihat kompetisinya. Low. Inilah HPK yang sebenarnya. High paying keyword. Volume gede. Duit gede. Kompetisi low. Jadi kalau Anda bersaing dengan mereka, Anda bisa menang. Peluang menanya. Bagus. Dan peluang artikel Anda ditemukan oleh orang-orang jadi lebih gede. Inilah harta karun keyword. Kita ambil semua kata kuncinya. Kita buat artikel. Oke. Om Zen, kalau kita sudah mendapatkan kata kunci yang mau kita targetkan. Kita dapat kata kunci dengan volume yang tinggi, CPC tinggi, dan kompetisi low. Seperti Google ADS tadi ya. Volumenya 1 juta. CPC-nya 7,3 juta. Dan kompetisinya low. Langkah apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Oke. Langkah selanjutnya adalah buka Google Chrome. Kemudian ketik di sini adalah Google Ads. Di sini kita scroll ke bawah. Jangan yang atas. Yang atas rata-rata iklan ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini kita ketemu blog hotspot.com. Kita klik. Ini tulisan dari Christina Perikon ya. Nah, artikel ini kita ambil, kita curi, kemudian kita remake, kita buat ulang. Dan kita jejali dengan kata kunci Google Ads. Supaya artikel ini akan mendapatkan iklan dari Google Ads yang mahal. Dari Google Adsense. Nah, cara yang pertama adalah artikelnya kita ambil. Kita tanam kata kunci, taruh kata kunci Google Ads. Kemudian kita posting di blogger atau blogspot kita. Cara yang kedua adalah kita buka fever.com. Kita posting jual jasa aplikasi penulisan artikel di sini. Kita klik, di sini adalah writing artikel. Berapa harga atau cuan dapat penulisan artikel ya. Lihat. Ada 50, ada 30, ada 85 USD. Jadi, nulis satu artikel dapat 85 USD. Berarti sekitar 1 juta rupiah ya. Nah, yang kedua kita buka atau kita jual jasa di project paks.co.id. Kita klik yang garis 3, kita klik project, kita browse project. Kita masukkan kata kunci pencarian penulisan artikel. Berapa harga jasa penulisan artikel? Di sini dihargai Rp600.000 sampai Rp700.000. Dan di sini di bawahnya Rp110.000 sampai Rp125.000. Modelnya adalah dengan cara model bidding con. Nah, jadi dilelang. Jadi, di Viver dan di project, kita akan dapat uang atau cuan kalau kita dapat orderan atau kita menang bidding. Nah, saran saya lebih enak nulis di blog sendiri, di blog spot. Karena di blog spot tidak perlu jualan, tidak perlu ikut lelang atau menang bidding. Anda tinggal buat posting artikel, kita cari traffic dengan kata kunci, nanti Anda artikelnya akan ditempeli iklan sendiri oleh Google AdSense. Enak banget kan? Nah, langsung aja kita kembali pakai cara satu. Kita buka blogger.com. Yang sudah punya, silahkan login. Yang belum punya, klik buat blog Anda. Oke? Karena saya sudah punya, saya klik login. Kemudian di sini, saya login pakai akun saya. Sama prosesnya. Yang belum punya juga bikinnya, padahal kayak gini. Oke, kalau gitu kita buat postingan baru. Di sini judulnya, kita ambil judul dari artikel yang mau kita curi atau kita colong. Om Zain, bagaimana dengan plagiarism checker? Gampang. Kalau kita pakai quillbot, kita bisa kena, kita bisa lolos anti-plagiarism checker. Kita masuk di postingan, judulnya kita copy, kita paste di sini. Di sini kita tambahin kalimat sedikit. With an example. Sudah beda ini. Di body tag-nya, kita isi sama. Kita copy kalimat-kalimat di sini. Kita klik lama. Sampai sini, sampai like google. Kemudian kita salin. Kita buka alaman quillbot. Quillbot.com, double L ya. Langsung di sini dipencet lama. Kita paste. Lama, kita tempel, kita paste. Kemudian kita klik paraphrase. Oke, kita klik paraphrase. Nah, sudah dapet. Kalimatnya sudah beda. Kita klik copy. Kita kembali ke halaman postingan kita. Kita paste di sini. Tempel. Oke. Nah, ini kita enter. Kemudian, kita buka halaman artikel yang mau kita ambil. Kita teruskan. Tadi kan kita ambil yang atas. Kita ambil artikel berikutnya. Om Zain, kenapa nggak langsung aja semua artikel kita copy? Ingat, kita pakai quillbot yang nggak bayar, yang gratisan. Jadi nggak bisa lah kalau copy semuanya, ya. Kita cari di sini paraphrasing. Ya kan? Di sini kita hapus. Kita enter lama. Di sini kita tempel. Kemudian kita klik lagi paraphrase. Dapet ya, kawan-kawan. Caranya kayak gini. Nah, ini Anda copy sedikit demi sedikit sampai selesai. Kita klik copy. Kemudian kita kembali lagi ke halaman blog. Nggak apa kayak gini. Namanya aja berjuang. Namanya aja cari yang gratisan. Kalau Anda pengen yang berbayar, nanti kalau udah gajian dari AdSense, ya. Baru kita upgrade quillbotnya yang berbayar. Nah, udah. Selesai ya, kawan-kawan, ya. Nah, ini nanti sampai tulisannya sampai selesai, ya. Nah, di sini saya contohkan gimana caranya ngasih gambar. Kita ngasih gambar ke pixel.pixel.com Di sini kita klik yang namanya. Kalau enggak, di sini kita cari kata kuncinya. AdS.google. Kita balik boleh. Kita adS.google. Atau Google Ads. Ini foto-fotonya dapet, ya. Nah. Pakai foto yang ini. Misalnya. Kita unduh gratis. Kemudian kita klik copyright-nya ini. Lalu kita kembali ke postingan. Oke, kita klik di sini. Gambar picture upload dari komputer. Pilih file. Yang ini. Pixel cotton bro. Oke, dia upload. Dap, kita pilih. Muncul ya fotonya ya, kawan-kawan. Nanti disesuaikan besar kecilnya. Kemudian fotonya, picture-nya kita klik sekali lagi sampai keluar tanda roda. Kita klik. Di sini jangan lupa kita tanam kata kunci. Google. Ads. Di bawahnya kita paste link copyright yang. Nah. Foto dekatan bre. Ini nanti kita nggak kena copyright. Kita klik perbarui. Oke, selesai ya. Ini selesaikan caranya seperti yang saya contohkan. Nanti klik yang tombol oranye gambar panah ke kanan. Langsung posting ya. Nah. Sekarang pertanyaannya. Om Jen, bagaimana cara kita mendapatkan uangnya? Nanti kita klik di sini. Gambar tiga. Kita klik penghasilan. Nah. Yang belum punya Adsense. Silahkan klik kebijakan Adsense. Kita akan daftar Adsense di sini. Tapi karena saya udah daftar, kita nggak bisa contohin ya. Nah. Cara gampang diterima Adsense. Tulis artikel original ya. Posting 18 sampai 24 artikel. Ya. Nanti kurang dari satu bulan, kurang dari tiga minggu, Anda langsung di ACC oleh Adsense. Nah. Nah. Om Jen, kalau di Quillbot, apakah dihitung artikel original? Dihitung artikel original karena plagiarism checker skornya Anda di atas 85. Karena paling bawah itu cuma tik 76. Ya. Sudah iga lemu, ayo cari uang bersamaku. Selamat menikmati. Selamat menikmati.